Pemerintah polisi beretapkan seorang pria sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Pelaku diketahui membeli senjata tajam untuk membunuh pria selingkuhan istrinya. Namun sang istri mencegah hingga pelaku gelap mata menganiaya istrinya hingga tewas. Penganiayan seorang suami terhadap istrinya menggemparkan warga di kawasan Jalan Lelik Reneng dan Pasar Bali. Sang istri terkapar dengan luka tusukan. Hasil visum menunjukkan korban HL 27 tahun mengalami luka di bagian dada, punggung, dan panggal paha. HL diduga tewas akibat luka tusuk di bagian punggung mengenai pembuluh darah. Pelaku pembunuhan, sang suami berinisial RD 38 tahun telah diamankan warga dan diserahkan ke Mapolresta dan Pasar. Motif pelaku, sakit hati dan cemburu karena istrinya telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain. Pelaku yang bekerja di sampang Madura langsung datang ke Bali. Sebelumnya tersangka sempat mampir di Pasar Kembang Surabaya membeli sebilah pisau. Niatnya ingin membunuh pil, pria idaman lain selingkuhan istrinya. Pelaku bertemu istrinya di Pasar Kereneng dan Pasar. Mengetahui rencana pelaku membunuh selingkuhannya, sang istri mencoba menahan sehingga terjadilah penganiayaan. Kurban berusaha merput pisau, namun tetap diayun ke tempat kepatan tubuh kurban. Sehingga kurban mengalami luka tusuk yang cukup parah, ada 14 luka tusuk. Atas dugaan menganiaya istrinya hingga tewas, pelaku dijerat pasal 338 OHB dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, N News, Laporgan.